Halo Hai semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka Youtube channel aku Hai, salam kenal, selamat datang Nama aku Asa, aku banyak banget bikin konten-konten yang beragam di Youtube channel aku Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin Please subscribe to my channel Buat kalian yang udah lama subscribe aku Mungkin pada paham kalau misalnya aku tuh udah punya bisnis sejak 6 tahun yang lalu Nah, banyak banget yang nanya ke aku apa rahasianya bisnisku bisa sustain sampai sekarang Jawabannya tuh simple sebenernya Karena aku disiplin melakukan pencatatan keuangan di bisnis aku Nah, catatan keuangan itu penting banget buat bisnis kita Meskipun bisnis kita kalanya masih UMKM Aku tetap harus disiplin karena siapa tau suatu hari ada investor yang mau nge-invest ke bisnis kita Mereka tuh pasti bakal minta catatan keuangan kita Biar mereka tuh lebih yakin untuk nge-investin uangnya ke bisnis kita Di tahun pertama dan tahun kedua aku berbisnis Aku tuh masih melakukan pencatatan secara manual di buku Tapi lama-lama aku kan ngerasa capek ya nyatati buku Terus akhirnya aku pindah menggunakan Microsoft Excel Kadang kita harus ngapalin rumus-rumusnya kan Kalau nggak kita harus searching rumus-rumusnya gitu biar ngedapetin jumlahnya Pokoknya ribet dan aku tuh kadang-kadang busing dan bingung gitu kalau pakai Microsoft Excel Nah, baru-baru ini aku tuh baru aja nemuin aplikasi pencatatan keuangan Yang fiturnya lengkap tapi nggak bikin bingung karena tampilannya tuh sederhana banget dan gampang dipahami Nama aplikasinya buku kas dan kalian bisa download di App Store ataupun di Play Store Terus yang paling penting aplikasi buku kas ini tuh free, gratis, nggak bayar sama sekali Terus mudah pemakaiannya dan aman banget Informasi nggak akan bocor dan terjaga dengan baik Nah, terus pas aku baca-baca ternyata udah lebih dari 1 juta pebisnis yang pakai aplikasi buku kas ini Tapi ngomong-ngomong aplikasi buku kas ini nggak cuma bisa dipakai buat yang punya bisnis Tapi bisa juga dipakai buat pencatatan keuangan pribadi Aku juga lagi nyoba mencatat keuangan pribadi aku di buku kas ini Biar bisa kelihatan gitu loh flow keuangan aku tuh kayak gimana perbulannya Karena kan penghasilan aku tuh bukan cuma dari bisnis aja Tapi dari bikin konten sama kerjasama dengan berbagai brand Uang bisnis aku sama uang pribadi aku tuh kan emang dipisah Cuman selama ini aku tuh nggak pernah melakukan pencatatan secara rinci mengenai keuangan pribadi aku Jadi aku tuh cuma tau kayak keuangan pribadi aku bulan ini tuh ada berapa Keuangan bisnis aku ada berapa gitu loh Tapi nggak ada rincian keuangan pribadi tuh kayak gimana gitu loh Sini aku mau ngasih tutorial gimana cara penggunaan si aplikasi buku kas ini Pertama kalian tinggal download aja Aku udah download di HP aku yang ini Jadi aku nyontohin di HP suami aku Kalian tinggal download aja aplikasinya Kenapa menurut aku pencatatan keuangan itu perlu banget Selain kita siap-siap kalau ada investor yang mau nge-invest di bisnis kita Dengan pencatatan keuangan yang rapi kita tuh bisa nge-track Kayak untung kita bulan ini tuh berapa Terus spend kita bulan ini tuh berapa Jadi bulan depan tuh kita bisa evaluasi Bisa motong gitu loh mana dana yang sekiranya bisa kita pangkas Mana dana yang nggak bisa kita pangkas Nah kalau kita udah tau rincian keuangan bisnis kita Kita tuh jadi bisa tau ke depannya nih Oh bisnis kita tuh mau dibawa kemana Oh nanti bulan depan kita bakal memajukan bisnis kita dengan cara seperti ini gitu Menurut aku pencatatan keuangan tuh sangat-sangat penting Dan aplikasi ini bener-bener ngebantu aku Nah kalau misalnya kalian udah download tinggal buka aja aplikasi buku kasnya Dan tinggal sign in Klik aja ayo mulai Terus kalian masukin nomor telepon Nanti kalian bakal dikirimin kode OTP Isi aja nomor hp-nya Nanti kita nunggu kode OTP Nanti kalau udah ada kode OTP-nya di okein Terus kita bisa bikin nama bisnis gitu Kayak gini aku ketik lainnya Terus simpan Nah kalau udah nanti tampilannya bakal kayak gini Nah sekarang aku bakal pindah ke hp aku Karena ini udah aku download kan Kalau misalnya kita mau melakukan pencatatan Kita tinggal ke transaksi aja Beberapa transaksi udah aku masukin disini Jadi nanti di transaksi ini Kita bakal bisa lihat penjualan kita berapa Terus pengeluaran kita berapa Terus nanti selisihnya Keuntungannya ada berapa Udah ada keterangannya disitu Nah terus disini aku mau coba nyontohin Buat nambah transaksi Klik aja tombol tambah transaksi Habis itu klik nambahin apa penjualannya Misalnya Rp58.000 Terus ketetan keterangan Terus detail barangnya Aku isi masker Kalau misalnya detail barangnya gak ada Kalian misalnya nambahin detail barangnya Kayak diketik aja tambah barang Terus kalian ketik apa Misalnya hijab gitu ya Hijab oke Simpan Terus nanti di keterangan barang ini Tulisannya bakal ada hijab sama masker gitu Terus metode bayarannya ini bisa kalian isi bisa enggak Disini aku mau isi debit atau kartu kredit Terus simpan transaksi Nah ini setelah kita klik simpan transaksi Dia langsung otomatis pop up invoice gitu Karena invoice ini kita bisa kirim kemana aja Misalnya kita mau kirim ke rekan kerja kita Atau kita mau kirim ke pelanggan kita yang misalnya dia minta invoice Kita kasih aja gitu Kalau udah kita juga bisa masukin ketetan pengeluaran kita Tinggal di klik aja pengeluaran Misalnya kita pengeluarannya Rp49.000 Misalnya pembeliannya di toko langsung offline Terus detail barangnya kalian beli apa ya misalnya kayak bahan kain gitu Kain oke Kain Terus metode pembayarannya tunai Terus nah kalian bisa cantumin penota pembelian kalian disini Terus simpan transaksi Nah kalau udah nanti kita balik lagi ke tab ringkasan Di ringkasan itu nanti udah ada tulisannya nih Keuntungannya berapa Penjualannya berapa Terus pengeluaran kita itu berapa Dan kita bisa ngunduh laporan juga Coba ya kita download Formatnya bisa PDF atau Excel Nah ini aku mau PDF dulu ya PDF unduh Atau kita bisa bagiin ke rekan bisnis kita Disini aku mau bagiin ke suami aku misalnya Ke WhatsApp Tuh langsung kesen Gampang banget Ini belum lebih gampang banget Dan gak lemot sama sekali Aku sukanya itu Kalau kita ke tab bagian profile Kita bisa ngunduh berbagai laporan Ada laporan laba rugi Hutang pihutang Sama laporan pelanggan Nah sekarang aku mau coba Ngunduh laporan laba rugi Bisa dipilih formatnya mau Excel Ataupun PDF Kalau kita klik di tab profile Itu bakal ada kartu nama kita disitu Nah kartu nama ini kita bisa share juga Ke rekan kerja kita Atau ke pelanggan kita Misalnya aku mau nge-share ke Temen aku ya Ke Aida Tinggal di itu aja Diginin aja Beres selesai Ada juga menu Hutang pihutang Hutang pihutang ini misalnya kita ada Hutang ke bank Atau kita ada hutang ke orang lain Misalnya dari supplier kita diizinin Buat ngambil barang dulu Terus bayarnya belakangan Itu kan hitungannya kita ngutang dulu ya Nah itu kita bisa catat juga disini Atau misalnya ada pelanggan yang masih ngutang sama kita Misalnya dia DP dulu 10% atau 15% Terus sisanya dia belum bayar Nah disini kita bisa kasih pengingat gitu ya Biar kita bisa ngingatin suatu hari gitu Misalnya disini aku contohin Suami aku Aku contohin aja ya Misalnya suami aku tuh pelanggan aku ya ceritanya Dia kurang 500 ribu gitu Oke simpan transaksi Kita mau ngasih tanggat waktu tanggal 2 November Kita klik aja simpan Terus abis itu kita bisa ngingetin nih Kita bisa ngingetin ke pelanggan kita Misalnya kita SMS Bisa langsung Atau kita bisa kirim ke WhatsApp Misalnya kita punya nomor WhatsAppnya Kita langsung kirim aja Keingatkan Terus abis itu kirim Udah nanti langsung kesen Kedepannya aku juga bakal pake buku khas ini Buat keuangan pribadi aku Aku excited banget Karena aku baru banget nyoba si buku khas ini Dan aku seneng banget sama fitur-fiturnya Dia gampang banget dipake Nggak bingungin sama sekali Bisa di download Taporannya Jadi PDF Atau bisa Excel juga Keuangan pribadi aku masih pake aplikasi yang sama Jadi nggak perlu pake 2 HP Klik tambah pengguna Terus ntar bagian atasnya kayak gini Terus kalian isi aja Keterangannya apa Terus untuk dapet rincian keuangan Kalian tinggal tambah transaksi aja Kayak yang sebelumnya Tuh praktis banget kan Hanya dengan 1 akun buku khas Kita bisa bikin beberapa pembukuan Pembukuan usaha maupun pribadi Aku yakin banget nih UMKM bakal kebantu banget sama aplikasi ini Karena aplikasinya tuh gratis Kita nggak usah bayar sama sekali Atau bagi kalian yang udah kuliah Tapi dikasih uang bulanan Dan bingung nih Gimana caranya mengatur keuangan kalian dengan baik Kalian bisa pake si buku khas ini Terus bagi kalian yang mau download Kalian bisa klik aja link di description box Nanti aku bakal kasih linknya tempat downloadnya Jadi kalian bisa langsung download Dan terima kasih udah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Aku seneng banget karena nemu aplikasi ini Jadi aku mau nge-share ke kalian Semoga menambah insight baru untuk kalian Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa like Dan jangan lupa juga untuk subscribe Buat kalian yang belum subscribe Yaudah gitu aja Thanks for watching And I'll see you guys next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax